Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat menggelar kegiatan sosialisasi mengenai tahapan pemilu serentak dan sosialisasi logistik yang akan digunakan dalam pemilu April mendatang Dalam sosialisasi ini, Komisioner KPU memberikan penjelasan kepada peserta mengenai tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden mendatang Selain itu dibahas juga mengenai persoalan logistik pemilu yang saat ini menjadi perdebatan beberapa pihak yaitu kotak suara kartun Menurut Sudirman, anggota Komisioner KPU Sumbawa bahwa KPU Sumbawa terus melakukan sosialisasi dan kursus pemilu kepada pemuda, masyarakat, tokoh agama serta kepada media tentang tahapan dan logistik Diharapkan dengan kegiatan ini para peserta yang merupakan tokoh masyarakat bisa menjadi mitra strategis KPU di lingkungannya untuk membantu mensosialisasikan pemilu di lingkungan masing-masing Diharapkan teman-teman media ini menjadi mitra KPU dalam menginformasikan seluruh tahapan pemilu Kemudian yang kedua adalah kita ingin memastikan juga isu nasional terhadap kesiapan penyelenggaran pemilu dalam hal ini kesiapan kotak surat suara yang terbuat dari kartun ini Usai sosialisasi, Komisioner KPU melakukan uji coba menggunakan kotak suara kartun kedap air yang akan digunakan untuk pemilu 17 April mendatang di depan awak media Dari Kebupatian Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang, GAT TV Terima kasih telah menonton!